Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah kreasi lagi dari Hulu Bajaringan Dan disini sudah selesai ya rekan-rekan saya buat Ini adalah sebuah rak segitiga bisa dilipat dan terdiri dari 3 tingkat atau 3 susun Dan di proyek kali ini saya akan menggunakan produk dari Kencana Bajaringan berupa Hulu Bajaringan seperti ini Ini saya menggunakan ukuran ada dua ya rekan-rekan ya Yang pertama adalah 30x15mm dan yang kedua adalah ini 30x30mm Biasanya orang menyebutnya 4x4 terus ini 4x2 Tapi kalau kita beli di Kencana Bajaringan kita harus dengan ukuran real Kalau 3x3 berarti nanti juga kita dapatnya 30x30mm seperti ini ya Yang biasanya kalau di toko ini disebutnya 4x4 Tapi kalau di Kencana ini harus real 3x3 atau 30x30mm Dan ini juga 30x15mm Ciri utama dari Kencana itu dia ada huruf seperti huruf K ya rekan-rekan ya untuk motifnya ini Dan saya menggunakan yang ketebalan 0,30mm Jadi saya mengambil di tengah-tengahnya saja Biasanya yang berada di pasaran itu kan 0,20mm, 0,30mm, dan 0,50mm Ini saya menggunakan yang 0,30mm supaya berada di range setengah saja Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah Jadi harganya juga di tengah Sedangkan untuk kekuatannya untuk 0,30mm ini lumayan kuat ya rekan-rekan ya Kalau kita tekuk-tekuk ini juga nggak meleot Ini nggak meleot Jadi kuat Dan untuk tekukannya juga siku ya rekan-rekan ya Biasanya kalau kita beli hulu Bajaringan dia agak melengkung untuk tekukannya Tapi jika 0,30mm dari kencana Bajaringan ini Dia benar-benar siku di bagian tekukannya Jadi untuk kita buat kreasi seperti ini hasilnya akan lebih bagus dan lebih rapi Oke rekan-rekan ya Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dari bahannya Kita langsung saja akan memulai untuk video kali ini Semoga nanti video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Langsung saja kita mulai untuk pembuatannya Oke rekan-rekan untuk bahan lengkapnya Saya menggunakan hulu Bajaringan Ini ukurannya adalah 3x1,5cm Kemudian yang besar ini adalah 3x3cm untuk hulu Bajaringannya Selanjutnya saya menggunakan baut Ini mur baut Panjangnya kurang lebih sekitar 8cm Kemudian saya menggunakan skrup dengan diameter 6mm Ini panjangnya sekitar 6cm Dan saya menggunakan paku rivet Ada 2 jenis yang 1x4mm untuk diameternya Dan yang kedua adalah 3,2mm untuk diameternya Kita langsung akan potong untuk bahan hulu yang besar yang kotak ini Dengan tinggi 122cm untuk tinggi raknya Kita akan potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel Untuk detail ukuran pemotongannya Nanti rekan-rekan bisa cek di deskripsi video untuk lengkapnya Kemudian saya potong ini untuk beberapa kayu Untuk saya gunakan menutup bagian ujung dari hulu Bajaringannya Supaya lebih cepat dan rapi Seperti ini sudah saya potong-potong untuk kayunya Kemudian kita akan langsung kerjakan untuk rak bagian belakangnya Ini langkah pertama kita akan tutup bagian ujungnya dengan kayu yang sudah kita potong tadi Kita tutupkan di bagian ujungnya dengan cara kita masukkan dan kita palu Kemudian ini kita paku rivet ya Supaya kayunya nanti tidak lepas Kurang lebih seperti ini Dan ini kita kerjakan untuk hulu yang tipis Kita pekan bentuk pola supaya nanti pertemuannya bisa rapi Kita buka seperti ini dan kita rapikan bagian pojoknya Kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk hasil pembuatan polanya Saya sudah membuat sebanyak 3 hulu yang tipis dan 1 untuk hulu yang kotak Kita tinggal rakit dengan bagian kakinya yang tingginya 120 cm tadi Bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya Kita sesuaikan saja Kemudian untuk semua pertemuannya kita jadikan satu menggunakan paku rivet Saya menggunakan yang paku rivet yang besar atau 4 mm ya Untuk pemasangan paku rivet rekan-rekan bisa menggunakan tang rivet biasa Ataupun rivet adapter ataupun rivet otomatis yang menggunakan baterai seperti ini Kita kecangkan semuanya Setelah situ kita langsung balik untuk posisi rangka ini Dan kita paku rivet juga untuk posisi sebaliknya ini Untuk posisi sampingnya juga kita paku rivet supaya lebih erat dan kokoh Seperti ini rekan-rekan untuk rangka bagian belakang sudah siap Selanjutnya kita akan buat untuk rangka bagian depan posisi miring Kurang lebih polanya sama dan ini untuk kaki bagian depannya ini kita akan bentuk miring sekitar 15 derajat Kita potong miring seperti ini untuk kayunya juga Setelah itu tinggal kita rakit seperti pola di bagian untuk kaki belakang yang tadi sudah kita buat Kita susun ini untuk palangnya Kemudian kita langsung kencangkan menggunakan paku rivet ukuran 4 mm Nah seperti ini rekan-rekan ini untuk rangka bagian depan Kemudian kita akan gabung dengan rangka bagian belakangnya Nah seperti ini kita taruh di atasnya Dan ini untuk bagian belakang ini dia posisinya lebih pendek dari bagian yang depan ya Kemudian kita klem untuk bagian ujung atasnya Dan kita akan satukan dengan menggunakan baut Ini kita bur dulu ya Kita bur dulu sampai tembus menggunakan matabur M6 Kemudian kita langsung masukkan dari bautnya ini Ini bautnya akan panjang tinggal kita masukkan dan kita pasang untuk murnya Dan langsung kita kencangkan kembali seperti ini Untuk sisi bagian kanan seperti ini rekan-rekan sudah selesai Kita akan kerjakan sama persis untuk sisi tuas bagian kiri Kita bur dulu menggunakan matabur M6 atau 6,5 Sampai tembus Kemudian kita pasang untuk bautnya seperti ini Ini bautnya agak kepanjangan ya rekan-rekan ya Nanti bisa dipotong Ya kemudian kita kencangkan Kita akan tes rekan-rekan ya Ini sudah bisa posisi buka tutup Kemudian kita akan coba untuk berdirikan apakah posisinya sudah benar Nah kurang lebih seperti ini rekan-rekan jika diberdirikan sudah pas Kemudian terlebih dahulu kita akan membuat untuk palang-palang untuk setiap susunnya ya Setiap tingkatnya Kita akan buat ukurannya 80 x 40 cm untuk yang paling bawah Kita potong dulu bahannya Kurang lebih seperti ini Sudah terpotong semuanya Ini bahannya ada beberapa ya rekan-rekan ya Ini yang pertama adalah ukurannya 20 cm Terus ini 30 cm Ini 40 cm Dan yang terakhir adalah 80 cm Kita akan kerjakan untuk bagian yang paling bawah atau 40 x 80 cm Kita akan masukkan lagi untuk kayunya di bagian yang panjangnya 80 cm ini Supaya nanti saat di-scrub tidak lepas Kita masukkan kemudian ini kita akan bentuk pola untuk pertemuan bagian pendeknya Kita akan gunting seperti ini dan kita bentuk polanya Polanya sederhana ya rekan-rekan ya Sama seperti yang dulu pernah kita buat sebelumnya Untuk pertemuan L Dan ini untuk pertemuan sisi di bagian depan Nah kurang lebih seperti ini Saya sudah membuat dua batang untuk panjang 40 cm Kemudian tinggal kita satukan antara hulu yang panjang 40 dan hulu panjang 80 Sehingga membentuk kotak seperti ini Setelah kita ukur siku Langsung saja kita bur dan langsung kita pasang paku rivetnya Nah seperti ini Sudah siap untuk framenya Untuk palang bagian bawah Kemudian tinggal kita akan buat untuk sirip-sirip di bagian tengahnya Ini panjangnya hampir sama ya Sekitar 36 cm Dan ini untuk polanya seperti ini Kanan dan kiri Ini sudah saya buat sebanyak nanti 10 palang Polanya sama semua seperti ini ya rekan-rekan ya Dan ini saya menggunakan jik buatan sederhana Ini untuk mengukur jarak supaya sama nanti ya 4 cm Caranya seperti ini rekan-rekan Tinggal kita pasang Kita bur dan kita paku rivet atas dan bawah Seperti ini contohnya Kemudian langsung kita kerjakan untuk semua palangnya Kita pasang, kita ukur, kita bur dan kita paku rivet Sampai nanti tertutup semuanya paling kiri Nah ini sudah selesai untuk paling kiri Kita paku rivet dulu Kemudian kita balik untuk posisi raknya ini Tinggal kita luruskan untuk bagian bawahnya Selanjutnya tinggal kita paku rivet semuanya Untuk sisi depan samping seperti ini Kita paku rivet juga Supaya lebih kencang dan kokoh Oke rekan-rekan ini saya sudah buat Untuk raknya bagian paling bawah Ini 40 x 80 cm Kemudian ini yang kedua Adalah 80 x 30 cm Pinggirnya rata Dan yang terakhir adalah ukuran 80 x 20 cm Pinggirnya juga rata Selanjutnya kita akan gabung dengan bagian rangka dari rak utamanya Kita pasang seperti ini posisi paling bawah Kita pasang dulu posisinya horizontal ya rekan-rekan ya Bener-bener lurus Kemudian kita bur dari bagian rangkanya luar Kita bur dengan mata bur M4 Sampai tembus ke kayu Kemudian langsung kita perbesar sedikit Dan langsung kita pasang untuk skrup yang panjang ini Nah seperti ini kita pasang sampai kencang Dari sisi sebelahnya sama ya kita bur Kemudian nanti kita langsung pasang untuk skrupnya Nah seperti ini rekan-rekan sudah siap Kemudian kita langsung pasang untuk rak kedua Atau di baris kedua yang bagian tengah ini Sistemnya sama kita bur Kemudian kita skrup bagian pangkal belakang Ini kanan-kiri kita skrup Dan sekarang akan kita coba untuk buka tutup Apakah sudah oke atau belum Di bagian bawah sudah oke Dan ini bagian tengah juga sudah lancar Selanjutnya kita pasang untuk rak paling atas Ini kita skrup juga dari sebelah kiri dan sebelah kanan Kita tes dulu apakah sudah berfungsi untuk sistem lipatnya Oke dan seperti ini rekan-rekan Hasil akhirnya sudah selesai untuk rak multifungsi yang kita buat kali ini Tinggal kita buka dulu bagian bawah Kita rapatkan dan bagian tengah bagian atas Tinggal kita buka seperti ini Dan rak multifungsi ini siap untuk kita gunakan Bentuknya hampir segitiga ya rekan-rekan Cuma kakinya yang satu lurus yang satu miring Ini biasanya lebih cocok kalau kita pasang Nempel di tembok jadi nanti bisa lebih kokoh dan tidak goyang Kurang lebih seperti ini rekan-rekan Untuk pekerjaan kita kali ini Membuat rak multifungsi yang bisa dilipat dan ringkas untuk disimpan Bahannya menggunakan hulu 3x3 cm dan 3x1,5 cm Saya menggunakan produk dari kencana bajaringan dengan ketebalan 0,3 mm Supaya lebih kokoh dan tidak meleot Oke rekan-rekan ya kurang lebih seperti ini Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Yang mengendaki untuk ukuran detailnya bisa di cek di deskripsi video Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Yang belum subscribe jangan lupa ya Diklik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini silahkan like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton